Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pertanggal 25 April 2022 atau H-7 sebelum Idul Fitri, Dapat kami sampaikan rata-rata harga nasional bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman. Beras medium stabil di 10.400 per kilogram, Beras premium naik tipis 100 rupiah dibandingkan dengan minggu lalu menjadi 12.500 per kilogramnya, Gula pasir stabil di 14.700 per kilogram, Daging sapi naik 1,27 persen dari Jumat lalu menjadi 135.400 per kilogram, Sementara daging ayam juga naik 700 rupiah dibandingkan dengan Jumat lalu menjadi 38.000 per kilogram, Dan harga telur juga naik 700 rupiah menjadi 27.300 per kilogramnya, Kemudian bawang merah naik 700 rupiah menjadi 34.800 per kilogram, Bawang putih turun 0,15 persen di kisaran 30.900 sampai 33.000 rupiah per kilogram tergantung dari jenisnya, Sementara harga cabai naik 4,3 persen dibandingkan dengan Jumat lalu di kisaran 41.900 sampai 47.800 per kilogram tergantung dari jenisnya, Kemudian kedelai stabil di 13.900 per kilogram, Dan harga teribu stabil di 11.400 per kilogramnya, Minyak koreng kemasan premium naik 200 rupiah dari harga Jumat lalu menjadi 26.600 per liter, Sementara kemasan sederhana naik tipis 100 rupiah menjadi 23.900 per liternya, Bapak dan Ibu, pantauan harga dan ketersediaan stok ini kami lakukan setiap hari di 34 provinsi, Untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok khususnya menjelang Idul Fitri, Untuk informasi lebih rinci dapat diakses di ews.kemenda.go.id Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh